Kamu pendeta-pendeta sekarang ini enak Bagar sedikit naik moto Sedikit-sedikit naik auto Kami dulu Kami dulu jalan kaki Paling-paling naik kuda Bukan kayak kamu Terus saya jawab dong Siap suruh mau lahir dulu ah Saudara-saudara mari kita berdoa Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami Supaya waktu dimana kami belajar firman Tuhan Biar ini menjadi waktu terbaik buat kami Kami mohon kepadamu Jauhkan semua penggoda dan pencobaan Baik di dalam kami Baik di sekitar kami Biar dalam damai sejahteramu Kami belajar firman Tuhan Kami rindu pada firmanmu Berfirmanlah bagi kami Tuhan Di dalam nama Yesus Firman yang hidup itu kami berdoa Amin Mari silakan duduk semuanya Bapak ibu saudara-saudara Shalom Dalam suka cita kita malam hari ini Sekaligus dalam rangka Ini masih dalam rangka perayaan Pentecostal Saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab Saya diminta berbicara tentang karunia-karunia roh kudus Dan karena itu saya ajak kita Untuk membuka pertama Kurintus pasal 12 Ayat 4 sampai ayat yang ke-11 Pertama Kurintus pasal 12 Ayat 4 sampai ayat yang ke-12 Yang sudah dapat katakan amin Amin betul Separu tidak buka Alkitab Ini kita di gereja baru tipu ini Ini tidak baik Ya baik Pertama Kurintus pasal 12 Ayat 4 sampai ayat yang ke-11 Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu Yang mengerjakan semuanya Dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan Penyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab Kepada yang seorang roh memberikan karunia Untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh Yang sama memberikan karunia Berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang roh yang sama Memberikan iman Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia Untuk menyembuhkan Kepada yang seorang roh Memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk pernubuat Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Shalom Kuat sedikit Shalom Saudara-saudara jemaat di Korintus itu mulai terancam perpecahan Dan perpecahan itu serius paling tidak disebabkan oleh dua hal Dan Paulus mendapat kiriman pesan ini supaya dia menasehat ini jemaat ini Pertama ada jemaat yang bilang begini Orang itu kalau pelayan mesti sama kayak Paulus Paulus itu seorang penginjil yang luar biasa Satu kali menginjil itu dua ribu tiga ribu orang bertobat sekaligus Separu bilang tidak Orang pelayan yang baik itu mesti sama kayak Apolos Apolos itu seorang penghutbah yang hebat Dia khutbah lima enam jam orang tidak bosan Makanai ada Ada Dia bapak-bapak Ibu-ibu Ibu-ibu Kenapa dari tadi dong om Ibu-ibu Wih ini bahaya ini Itu setan pake Iya Hei Tidak ada satu tempat pun yang tidak ada beda pendapat Di rumah Ada yang disini tinggal di rumah Oh semua tinggal di rumah Ada bapak Ada mama Ada anak-anak Ada suami Ada istri Betul Semua pendapat sama Nah kenapa tinggal sama-sama Beda pendapat itu ada di mana-mana Amin kok tidak Tapi orang bisa kelola untuk tetap tinggal ber Bukan baga raksa dikitar singguh Mau keluar dari gereja Mau balik papa nama gereja Disini ada Ada kok tidak Saya lihat saudara kira ragu-ragu Ada bilang ada saja Kok tidak apa-apa Mau tersinggung Disini ada yang tukang tersinggung Ada Dia faham apa Wih kalau berani om Dia pun faham bahaya Jemaat Tinggal sama-sama Ini kita mesti Saling merendahkan diri Kalau tidak kita bertengkar Terus tiap hari Ini yang Paulus marah Saudara Kalau kita belajar Dari kejadian pasal 11 Tentang menara Babel Disebutkan bilang begini Pada waktu itu Semua bangsa di dunia Itu dia pembahasa hanya satu Dan logatnya sama saja Semua bangsa di dunia Bahasanya satu Logatnya sama Tapi ketika mereka mau buat Menara Babel itu Dengan keangkuhan Rasa untuk ingin mau sama dengan Tuhan Itu membuat mereka hancur Tinggi hati Membuat hancur Padahal pertama mereka satu Tapi coba saudara baca Kisah para rasul pasal 2 Ketika Pentecostal itu terjadi Ketika Pentecostal hari yang kelima puluh Dan roh kudus itu dicurahkan Waktu itu diam di Yerusalem Orang-orang dari berbagai-bagai tempat Dengan berbagai-bagai bahasa Tapi ketika roh kudus datang Mereka dapat menjadi satu Menjadi gereja Mereka berbeda Tapi menjadi satu Dulu karena tinggi hati Keangkuhan itu Membuat satu bahasa Tapi cerai berai Tapi ketika roh kudus datang Yang berbeda-beda itu Bisa menjadi Bisa menjadi Satu Bisa jadi Satu Berarti siapa yang datang Dalam nama Tuhan Dia pasti membuat kita menjadi satu Mempersekutukan Tetapi siapa yang datang Dalam nama Tuhan Dan di dalam nama setan Dia menghancurkan persekutuan Suka pijalan piman mana Kok suka kasih jatuh yang satu Yang satu Yang satu Iknikiju ada Itu orang dong ada ikut ibadah sekarang Ada Dia pakai baju warna Omong saja Tidak apa-apa Saya bertanggung jawab Sekali lagi Iblis tahu Kalau kita bersatu Kalah Karena itu dia pakai banyak cara itu Untuk bikin kita tidak bersatu Dia bukan Kadang-kadang bukan suruh kita baku-pukul Masing-masing mempertahankan Dia pun rasa benar itu Itu bisa buat kita bertengkar Contoh Kalau saya dengan Pak Arta Tahu Pak Arta? Yang mana? Oh yang ini Kalau saya dengan Pak Arta Kami dua ketemu di pasar Kami dua tidak bertegur Saling bertegur siapa Terus saya dalam hati bilang Kok lusah apa? Terus dia juga bilang saya Lusah apa? Kira-kira kami bisa berdame Kok tidak? Bisa berdame Kok tidak? Tapi kalau kami dua ketemu di pasar Kami dua tidak saling bertegur Terus saya dalam hati bilang begini Tahu saya salah apa Kok Pak Arta tidak bertegur saya? Terus Pak Arta bilang begini Tahu saya salah apa Sampai Pak Yandi tidak bertegur saya? Kira-kira kami dua bisa bertegur saya? Kenapa bisa? Karena dua-dua rasa salah Biasanya kekacauan di rumah Dan kekacauan di jemaat Terjadi karena dua-dua rasa diri benar Betul ko betul Amin Disini juga ada Di gereja Majelis ko jemaat Majelis jemaat Yang semua mau rasa diri benar Nah kalau kita semua rasa diri benar Sulit bersatu Kecuali kalau saya rasa Saya orang berdosa Bapak juga orang berdosa Tuhan menebus dan menyelamatkan kita dua Disini kita dua bisa duduk sama-sama Tapi yang tukang mahkam puji dong itu Disini ada yang tukang mahkam puji Dia duduk di muka, di tengah, atau di belakang Di bagian mana? Di mana? Di Facebook? Memang terlalu Jangan, ini ada live ini Ini live Facebook Nah, nampaknya sudah Sedara-sedara Hal ini serius Kalau kita bisa saling rendahkan diri Tidak ada masalah Kita tinggi hati Itu yang biasa jadi masalah Amin ko Disini ada yang tukang cerita tinggi Faham? Saya punya kisah tentang cerita tinggi Ini sodara sudah dengar Tapi saya suka cerita ulang Ada tiga orang sama-sama suka pancing ikan Sama-sama suka cerita tinggi Dong tiga duduk Yang satu bilang begini Kalau kita pancing disana Itu kita buang satu mata kail Tiga empat ekor ikan datang satu kali Tiga empat Yang satu tidak mau kalah Dia bilang itu kurang Eh kurang ke mana? Kalau kita pancing disana Itu kita buang satu mata kail Yang tiga empat ekor ikan tadi itu Dia bawa memang depu istri anak Ini satu bilang Itu kamu dua pun kurang Kamu dua pun kurang Kurang ke mana? Kalau kita pancing disana Kita pancing disana Itu kita belum buang mata kail Belum buang Itu ikan dong suka luar Aku bilang om-om Pancing saya Saudara Bisa bayangkan Kalau manusia model begini Kita gabung dong Di satu ruangan Baru kasih tinggal Barang dua minggu Kira-kira datang dong Subahik Kira-kira datang dong Baik Itu pulang datang dong Subahku bunuh abis Weh memang susah Kalau jemaat begini besar Kita simpan orang-orang Yang suka cerita tinggi dong Lebah yang suka cerita tinggi dong bertobat sudah Kok mau cerita tinggi apa? Kok kita semua sama-sama tinggal di Nagni Kita tinggal disini Kita dan kita Aku tahu semua Betul kok tidak? Atau ada yang bordatan Singapur Ada yang bordatan dari Singapur Yang dari Nela Lete Ada Macam bikin-bikin Biasa-biasa saja Hei kadang-kadang kita duduk sama-sama Yang muda dong ini juga Kadang-kadang tidak hargai yang orang tua dong Betul kok tidak? Betul Di Nik-Niki juga Siapa pun anak dong Angkat tangan Kadang-kadang saya marahin anak muda Biang Hei anak muda Anak muda Disini tidak ada anak muda Anak muda Kamu hargai sedikit ini orang tua dong Ini dong duduk dengan orang tua dong Jepangku kaki Dong pakai headset ini Sama ke dong Baru lari dari rumah sakit Kok ini selang infus dong Ada melekat-melekat ini Baru menyanyi Tutup-tutup Hargai sedikit ini orang tua dong Kamu sekolah tinggi mah Tolong hargai orang tua dong Bisa kok? Ini dong di sekolah bodoh-bodoh Mempulang datang dong Pusuh Sombong Dong rasa ke dong lebih tahu Di Nik-Niki juga ada Yang baru wisuda Kok datang ke hebat-hebat ada Faham apa? Orang justru kalau sekolah tambah tinggi Itu dia tambah Bagai Anak-anak muda dong Hargai orang tua dong Dulu Bisa kok? Tapi orang tua dong juga Tolong hargai anak kecil dong juga Ini orang tua dong Ini juga gerak sedikit Bilang Kami dulu Saya satu saat duduk dengan pendeta emiritus dong Dong bilang begini Kamu pendeta-pendeta sekarang ini Enak Bergerak sedikit naik motor Sedikit-sedikit naik auto Kami dulu Kami dulu jalan kaki Paling-paling Naik kuda Bukan kayak kamu Terus saya jawab dong Sab suruh mau lahir dulu ah Kami ini tidak pernah minta untuk lahir kemudian Tidak pernah Waktu Tuhan mau ciptakan saya Dia tidak tanya Bia Yandi Lu mau bapak dong duluan Atau lu duluan Kan Tuhan tidak akan Tidak tanya Jangan suka banding-banding Disini ada yang suka banding-banding Dong ada disini Tunjuk-tunjuk dong Kalau saya lihat Yang tukang banding-banding Eh bapak dong Dulu itu memang tidak ada motor Atau dulu suada Nah karena tidak ada motor Bapak dong jalan kaki Memang betul Sekarang motor suada Auto suada Masa saya pisau Biar saya jalan Itu gila Dia pun nama Realis Realis Sedikit terhadap ini Perkembangan zaman Perkembangan zaman Tapi jaga supaya kita Puhiman tetap bertumbuh Dalam perubahan Seperti apapun Amin kok Ini anak muda Don just satu Don bukan ikut ibadah Tidong nonton ibadah Pernah ikut live streaming Pernah Yang covid itu Pernah ibadah dari rumah Pernah Itu kamu nonton ibadah Atau ikut ibadah Ikut atau nonton Nonton atau ikut Eh banyak itu yang menonton Don pakai daster Celana umpan Makan kacang Jagong bunga Sambil Tidur Abis itu Berdong foto bilang Selesai ibadah Di nik-niki juga ada Itu orang dong ada disini Tunjuk Tunjuk dia Hei Kamu bertobat TKM itu bertobat Saudara-saudara Son boleh berubah Oleh karena perkembangan zaman Iman kita kepada Tetap Amin kok Nah mari kita lihat Karunia-karunia Paulus bilang begini Karunia-karunia itu dibagi Dalam dua bagian Pertama Karunia-karunia motivasi Dan yang kedua Karunia-karunia manifestasi Karunia-karunia itu sama Mengajar Menyanyi Berkata-kata Dengan hikmat Itu karunia-karunia Motivasi Tapi yang kedua Ada karunia-karunia manifestasi Yang bisa bikin Tanda-tanda heran Ada yang bisa Berbicara Dalam bahasa roh Ada yang bisa Menyembuhkan orang Ada yang ditunjuk begini Lampu menyala Yang tanda heran Di nik-niki ada Sekarang saya mau tanya Antara karunia motivasi Dan karunia manifestasi Mana lebih tinggi Investasi Investasi itu tanah modal Memang ini bahasa Harus diatur dengan baik Motivasi Dan Manifestasi Investasi ekonomi Lanjut Saya mau tanya Yang motivasi Atau manifestasi Lebih tinggi Mana 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 Sama Tidak ada satu Lebih tinggi yang lain Supaya jangan terlalu bagaya Eh Paulus nasihat Dorong Kalau saudara baca Itu pasal 12 Di bagian terakhir Paulus kasih tau Kamu sibuk Bakalai Soal karunia mana Lebih tinggi Dari yang lain Hei saya mau kesukamu Dia bilang Saya akan memberitahukan Kepadamu Karunia yang Paling utama Yang lebih utama Apa itu Karunia yang paling utama Apa 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 Kuat sedikit Apa Makanya dia Dizelaskan Di pasal 13 Hei Sekalipun Sekalipun kamu dapat Berkata-kata Dalam semua bahasa Bahkan Bahasa malaikat Sekalipun kamu bisa omong Tapi kalau Kasih tidak ada padamu Engkau tidak ada arti Itu nanti Makam puji Jadi kok saudara Lihat yang ada karunia Kok Tidak ada kasih Eh Makam puji Makam puji Pakai bahasa timur Bilang Apa Hei Sekalipun Kamu dapat Punya iman Yang dapat Memindahkan gunung Ke laut Tapi kalau kamu Tidak memiliki kasih Kamu tidak ada Hei Sekalipun Kamu dapat Memberikan Seluruh Dari hartamu Dulu kalau orang Memberikan 20% Dianggap itu orang Terlalu baik 20% Apalagi kalau seluruh Harta dikasih Mungkin engkau Serta terlalu hebat Tapi kalau kasih Tidak ada Sekalipun Kamu dapat Memberi dirimu Dibakar Sekalipun Kamu dapat Memberi dirimu Dibakar Tapi kalau kasih Tidak ada Kita tidak ada arti Amin kok Amin kok Karena itu Tolong kok ada kasih Yang suka Membenci Sama pelayan Yang suka Omong orang Yang suka Dari satu tempat Di tempat Yang lain Kok kasih Jatuh orang lain Kasih ada di dia Disini ada yang biasa Omong ipar-ipar Ada Kakak-kakak Adik-adik Mama mantu Bapak mantu Dari Wenlas Ini orang Ini memang Terlalu Saudara Kasih itu Yang paling utama Paulus bilang Kenapa kamu bertengkar Begini Karena kasih tidak ada Kalau kasih ada Tidak akan bertengkar Mau beda pendapat Bagaimanapun Kasih tidak membuat Kita akan Saya punya definisi Tentang kasih Beberapa bulan Terakhirkan Saya berhutbah Tentang kasih Saya mendefinisikan Kasih ini Dengan kalimat Yang sangat baik Sama-sama Boleh ikut saya Kasih ialah Kebaikan Tidak terpatahkan Oleh apapun Tidak berubah Menjadi kebencian Ulang-ulang Kasih ialah Kebaikan Tidak terpatahkan Oleh apapun Tidak berubah Menjadi kebencian Kasih kawan Di sebelah Satu dua tiga Oke Bikin status Satu dua tiga Eh Karena begitu besar Kasih ialah Akan dunia ini Tuhan ialah Mengasihi dunia Betul Lalu apakah Dunia Mengasihi Tuhan ialah Tidak Lalu apakah Karena dunia Tidak mengasihi Tuhan ialah Tuhan ialah Berhenti Mengasihi dunia Apakah kemudian Tuhan membenci manusia Saudara lihat Kasih Tuhan Tidak terpatahkan Sekalipun Kita tidak Mengasihi Berubah menjadi Kebencian Supaya Saudara jangan Pernah bilang begini Saya terlalu sayang Anda Tapi waktu tahu Sifat asli Begitu Maaf Maaf Pernah dengar itu kalimat Atau sendiri omong Yang bilang Ini orang terlalu baik Setelah saya tahu Dia pun sifat asli Pernah dengar Itu bukan kasih Itu dia pun Nama egois Karena kita hanya Akan mengasihi orang Yang mengasihi kita Alkitab bilang begini Kalau kamu hanya dapat Mengasihi orang Yang mengasihi kamu Apakah Jasamu Kamu tidak ada jasa Orang berdosa pun Tahu begitu Kalau Ibu tolong saya Nah saya tolong kembali ibu Kenapa tidak lihat saya Jadi orang Kristen Dituntut lebih Makanya kalau kita Tukang berkelahi Dalam gereja Tukang tersinggung Itu karena kasih tidak ada Apa artinya sedikit-sedikit Kita bilang Yesus tolong Darah Yesus berkuasa Tapi kalau kasih tidak ada Kasih itu yang paling membedakan kita Dengan semua orang Amin kok tidak Amin kok tidak Amin Lalu Ini karunia Karunia dipakai untuk apa Ini karunia menurut Pembacaan tadi Ini karunia dipakai Untuk membangun jemaat Saudara baca Di pertama Korintus Pasal 14 Bulan baca Kasih abis semua Karunia-karunia Yang Tuhan kasih Kepada saudara itu Dipakai untuk Membangun jemaat Bukan untuk kita pun Diri sendiri Dulu yang sebelum Covid Sekarang Bisa menyanyi Di gereja kok Tidak Bisa kok Baik sudah Dulu yang Belum Covid Yang sekarang Kadang-kadang pendeta Tanya Paduan suara Solo Focal group Duet Ada Tidak Tidak Terus Dondengar Ketua Majelis Noda Gemit Dan Bupati TTS Akan beribadah Bersama-sama Di Gemit Sonhalan Niki-Niki Solo judia Duet judia Focal group judia Paduan suara judia Kata sembutan judia Lama-lama Hotba judia Disini Disini ada Ada Itu dia pun Nama Karunia Makampuji Ini Karunia Kita pakai Untuk membangun Bukan untuk Pasmen Tau pasmen Pasmen Lainan Nesa Oho Dan begitu Kita ini Kadang-kadang Tidak pakai Karunia Kasih tahu Dia pun salah Dimana Dia pun benar Dimana Tau Saudara Mau tersinggung Kan sebentar Sesu pulang Tidak apa-apa Iya Saudara Ini pakai Untuk membangun Jemaat Karunia Masa Tuhan Kasih kita Karunia Untuk diam-diam Saja Tidak Untuk membangun Kita ini Berarti Bagi ini Jemaat Waktu kita hadir Kok tidak Hei Bapak Mama semua Saya mau Kasih Saudara Manusia Sejak awal Tuhan Ciptakan Tidak Untuk dirinya Sendiri Tidak Semua Berkaitan Dengan diri Dan orang lain Semua Yang berpusat Pada diri Itu Tuhan Allah Tidak suka Contoh Sombong Sombong itu Tuhan Allah Suka kok tidak Sombong itu Untuk siapa Diri sendiri Atau untuk orang lain Tuhan Allah Suka Coba angkat tangan Yang sombong Disini Tidak ada Ini orang rendah hati Semua Sedikit dunia Kiamat disini Makam puji Makam puji Itu untuk Untuk kita Atau untuk orang lain Tuhan Allah Suka Kutidak Semua yang berpusat Pada diri Tuhan Tidak Tuhan Mau Kita buat Apa itu Untuk orang lain Amin Sekarang Saya mau Tanya Saudara Saudara Makan Makan Kutidak Ada makan Tadi Semakan Saya mau Tanya Saudara Saudara Makan Ini untuk Sapa Makan Untuk Sapa Yakin Hanya Untuk Diri Sendiri Untuk Orang lain Juga Mau Saya Contoh Kami Bapak Bapak Ini Kalau Istri Sakit Terus Kita Bilang Mama Makan Mama Makan Mulut Pahit Mama Makan Nanti Kalau Mama Tidak Mau Makan Lagi Kami Begini Mama Makan Tee Anak Masih Makan Karena Anak Masih Kiri Kira Itu Mamentua Makan Kok Tidak Tambah Mau Inanak Ada Mama Baru Mau Jadi Kita Makan Bansa Itu Untuk Kita Dan Mama 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 Pernah Hamil Pernah Lantas Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Ini Pernah Alami Eh Jangan Makan Kurus Makan Gem Itu Untuk Sapa Coba Kita Semua Ada Nama Betul Kok Tidak Disini Ada Yang Tidak Ada Nama Semua Ada Nama Nama Itu Untuk Sapa Untuk Sapa Coba Nama Untuk Sapa Untuk Kita Dan Orang Lain Karena Tidak Ada Orang Panggil Dipu Nama Sendiri Tidak Ada Sapa Disini Yang Panggil Dipu Nama Sendiri Sapa Yang Pas Dia Mau Makan Dia Bila 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 Makan Tidak Kita Punya Nama Ini Untuk Orang Lain Betul Kok Tidak Kita Pakai Pakian Kok Tidak Oh Ada Pakai Sekarang Saya tanya Sudara Kita Pakai Pakian Untuk Sapa Untuk Kita Untuk Orang Lain Untuk Kita Dan Orang Lain Karena Kalau Kita Sendiri Saja Kita Tidak Pakai Tidak Apa Kita Sendiri Hanya Karena Ada Orang Lain Karena Ada Orang Lain Makanya Kita Pakai Betul Kok Tidak Supaya Orang Ketimu Kita Dia Jamin Jadi Kita Puh Hidup Ini Sesungguhnya Tuhan Si Untuk Juga Kepentingan Orang Lain Nia Karunia Yang Tuhan Kasih Kita Supaya Ada Untuk Juga Orang Lain Hei Lu Kenapa Untuk Orang Lain Amin Jadi Jangan Berpusat Pada Diri Sendiri Sudara Kadang Kadang Kita Terlalu Berpusat Pada Kita Pendiri Sendiri Tanpa Berpikir Soal Orang Lain Itu Kita Nanti Terakhir Tidak Ada Kasih Karena Siapa Yang Punya Kasih Dia Akan Berpikir Juga Soal Orang Lain Amin Kau Baru Beli Tab Satu Seputar Sampai Jam Tiga Pagi Orang Pikas Tep Om Om Kecil Tab Sedikit Kenapa Ada Baik Satu Sakit Di Sebelah Ada Tambah Dua Ribu Di Seputepo Manusia Bikir Orang Di Nik Nik Ada Jam Putar Sampai Jam Tiga Pagi Ada 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 Disini Coba Lihat Coba Lihat Dia Kenapa Lebih Banyak Lihat Saya Makasih Ini Anak Muda Donju Satu Anak Muda Tahu Motor Pernah Naik Motor Siapa Punya Sendirinya Selunas Nanti Lihat kok Selunas Saya mau Kasudara Itu motor Itu Itu hasil Dari Pabrik Di Pabrik Itu Yang kerja Itu Orang Pintar Pintar Pakai Sistem Komputer Ukur Pakai Komputer Orang Pintar Lagi Jadi Sudah Memang Gas Dimana Bankar Mana Speedometer Dimana Rem Itu Sudah Memang Sudah Memang Pakai Otak Pakai Alat Ini Kita Anak Yang Tidak Lulus Semua Mata Pelajaran Ini Orang Jure Parasi Motor Akhirnya Motor Bunyi Kayak orang Gila Wah 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 Akhirnya Setiap Kali Dia Lewat Ini Gang Wah Wah Itu Orang Pundoa Hanya Satu Bilang Apa Apa Kamu Jutau Mati Baik Orang Tua Boleh Berdoa Supaya Kamu Selamat Hanya Gara Gara Itu Motor Yang Subelum Lunas Selagi Dia Putus Buang Kabel Ini Ini Anak Di Nik Niki Ada Siapa Anak Siapa Anak Anak Ini Kalau Kita Tidak Kastodon Pikir Telau Geng Berinti Hidup Itu Ada Kasih Sedikit Dulu Kasih Ini Yang Mendorong Kita Untuk Kita Bisa Berbagi Orang Lain Dan Siap Apun Amin Amin Tapi Saudara Dia Kasih Tahu Kalau Saudara Baca Sampai Ayat Sepuluh Ayat Sebelas Tadi Kasih Ini Karunia Tuhan Yang Kasih Menurut Tuhan Pumau Bukan Menurut Kita Pumau Kadang-kadang Kita Kira Kita Pumau Maaf Tuhan Pumau Menurut Apa Yang Tuhan Mau Kadang-kadang Kita Berdoa Dia Mau Kasih Tunjuk Saja Kalau Kadang-kadang Dia Tidak Mau Jadi Kalau Pas Berdoa Tuhan Kasih Tunjuk Apa Omong Kalau Tuhan Tidak Kasih Tunjuk Jangan Omong Disini Ada Yang Tuhan Tidak Kasih Tunjuk Dia Omong Ada Karena Ikut Tuhan Pumau Bukan Ikut Kita Pumau Kasih Tau Sembaran Sembaran Saya Masih Di kantor Sinode Ada Orang Datang Kasi Tau Yang Begini Bap Pendeta Kenapa Hamba Tuhan Bilang Kalau Kita Tidak Lakukan Ini Nanti Kita Mati Bap Sebelum Saya Omong Dipanggil Itu Hamba Tuhan Kalau Dia Tidak Datang Tanya Sendia Kira Kira Itu Hamba Tuhan Nanti Mati Kok Tidak Itu Hamba Tuhan Yang Ngomong Ngomong Mati Kok Tidak Nah Kenapa Dia Takut Orang Soal Mati Dia Jumat Tidak Dia Ini Orang Ini Apa Ini Kedua Kalau Tidak Terlalu Penting Jangan Jangan Omong Omong Ke Penting Penting Ini Satu Saat Kami Ada Doa Malam Ada Orang Berkaruni Tidak Salah Benar Aku Mem Tuhan Kasih Terus Kami Sementara Doa Malam Kau Mau Tidur Karena Sedi Satu Tempat Pelayanan Pas Kami Doa Jadi Begini Bila Besok Potong Mopuk Saya Kaget Kenapa Pas Amin Saya Kestudia Kenapa Besok Potong Mopuk Tuhan Yang Kestau Iya Kira-kira Bisa Tunggu Kita Habis Doa Beromong Ini Kita Ada Doa Ini Lujuh Potong Mopuk Memangnya Kalau Lu Tidak Omong Dunia Kiamat Dunia Kiamat Langsung Hanya Soal Potong Mopuk Saya Ini Kita Kibak Kurampas Ini Doa Ini Kok Diam Diam Tanah Kenapa Kok Kira-kira Bisa Ingat Kembali Itu Potong Mopuk Kok Tidak Kenapa Yang Kita Mesti Doa Nasuh Omong Bapak 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 Kalau Berdoa Mama Bapak Berdoa Kalau Dapat Ayat Diam Diam Dulu Kita Bilang Uji Salah Satu Cara Uji Itu Ayat Buka Alkitab Itu Dipun Nama Uji Jangan Terlalu Percaya Diri Kau Bilang Mas Mur Satu Ayat Tujuh Nanti Sebentar Buka Pita Tidak Ada Karena Mas Mur Satu Hanya Sampai Ayat Terlalu Bagaya Kau Om Itu Tersalah Kira-kira Orang Senang Kalau Kita Om Tersalah Senang Pakai Itu Karunia Itu Di Tempat Yang Benar Dengan Cara Yang Ke Apa Togok Iya Ini Penting Ini Bapak Eh Jemaat Saya Mau Keseter Sudara Kadang-kadang Kita Mesti Hati-hati Dimana Dia Hati-hati Sudara Orang Minta Berdoa Sudara Pernah Berdoa Kasih Orang Diso Kau Tidak Pernah Kau Tidak Pernah Kau Tidak Pernah Di Kupang Surabaya Nela Lete Apa yang saya maksudkan Doa itu Bukan Harus Jema Dia Kekuatan Doa Bukan Pada Jamahan Kekuatan Doa Ada pada Penyerahan Total Penyerahan Total Itu Berarti Sudara Menangis Sudara Berteriak Tapi Belum Tentu Sudara Menyerahkan Beban Kekuatan Doa Itu Ada pada Penyerahan Ini Beban Kasih Tuhan Kasih Kembal Jadi Banyak Kali Kita Berteriak Banyak Kali Kita Menangis Tapi Belum Tentu Kita Serahkan Tuhan Yang Atur Amin Ketidak Sudara Saya pakai Contohin Dimana Sudara Bawa Pisang Satu Tandan Sudara Berdoa Tuhan Yesus Tolong Kirim Autotrek Satu Tuhan Kirim Autotrek Sudara Bila Puji Tuhan Amin Haleluya Sudara Naik Di atas Itu Autotrek Kasih Turun Itu Pisang Supaya Oto Yang Bawa Jangan Di atas Autotrek Amin Amin Ada Penjual Is Dan Penjual Payung Dondua Berdoa Yang Penjual Is Berdoa Sungguh Sungguh Supaya Panas Terus Is Laku Yang Penjual Payung Berdoa Sungguh Sungguh Supaya Hujan Terus Menurut Saudara Mana Yang Menang Mana Yang Menang Karena Itu Serahkan Tuhan Yang Ato Nanti Ada Waktu Panas Supaya Is Laku Ada Waktu Hujan Supaya Jadi Dalam Doa Tidak Egois Karena Kita Juga Berpikir Soal Or Lain Ini Kadang Kadang Kita Mau Kuasai Ini Niki Ini Yang Saya Pusing Kenapa Tidak Jadi Camat Sah Tuhan Mau Kasih Kita Pasti Punya Maksud Lalu Apa Maksud Tuhan Dengan Garunia Garunia Yang Dia Kasih Supaya Kita Apa Ini Untuk Kepentingan Memperlengkapi Jemaat Supaya Jemaat Bertum Kalau Tidak Kita Kas Habis Waktu Di Bertengkar Banding Sana Banding Sini Banding Sana Banding Sini Bosan Dengan Banding Sana Banding Sini Dalam Gereja Dia Banding Gereja Lain Pak Dondi Matani Lu Dimana Disini Juga Ada Kenapa Tidak Om Disini Juga Ada 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 Kok Tidak Bosan Banding Banding Digemit Dia Banding Lain Gerija Lain Yang Bukan Gemit Wih Digemit Itu Pendeta Domber Doa Semu Tidak Pindah Sedikit Digemit Lain Itu Roh Sampai Keluar Keluar Separuh Keluar Ikut Pintu Separuh Keluar Ikut Jendit Wih Ini Orang Matam Begini Hidup Itu Jangan Banding Banding Bapak Tuhan Kalau Kasih Kita Apa Itu Sudah Amin 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 Saya Pendeta Jemaat Saya Bila Saya Masih Di Kampung Saya Setahu Jemaat Kalau Saya Pika Rumah Jangan Kasih Saya Biskuit Jangan Kasih Jangan Kasih Eh Bapak Kenapa Jangan Kasih Eh Kok Bapak Juga Bukan Datang Tiap Hari Jangan Kasih Kasih Ubi Ko Pisang Ko Kelapa Ko Nah Itu yang Kasih Itu Kasih Cukup Eh Bapak Kenapa Kalau Kamu Kasih Biskuit Kalau Kamu Kasih Itu Saya Pikiran Kalau Biskuit Saya Pikiran Eh Bapak Pikiran Kenapa Memangnya Kami Bikin Bapak Bukan Saya Pikiran Karena Setiap Kali Saya Mau Makan Kampung Kampung Anak Dari Belakang Kain Pintu Kau Semua Bikin Dong Hitung Saya Makan Barapa Kasteng Barapa Makan Barapa Kasteng Lama Lama Dombaku Bunuh Gara Gara Karena Itu Kasih Saya Pisang Supaya Di Muka Ada Satu Piring Di belakang Dua Bokor Tuhan Kasih Kita Itu Barang Hargai Itu Karena Itu Pemberian Tuhan Di Niki Niki Ada Pisang Hargai Tuhan Kasih Kita Disini Dia Tahu Kita Pemakanan Apa Orang Timur Itu Makan Jago Cukup Tambah Nasi Sedikit Baik Baik Juga Kita Ini Kadang Kadang Kayak Apa Saya Bila Nenek Nenek Di kampung Saya Marah Dorang Dorang Bawa Telur Ayam Kampung Empat Putir Dorang Pijual Di pasar Satu Butir Dua Ribu Lima Ratus Jadi Kalau Empat Berapa Dapat Sepuluh Ribu Tujuh Ribu Dorang Isi Pulsa Tinggal Berapa Tinggal Tiga Ribu Ini Dorang Beli Super Mi Ini Yang Saya Marah Dorang Di Super Mi Itu Hanya Ada Gambar Telur Hanya Ada Gambar Telur Karena Mama Bawa Telur Asli Pijual Hanya Untuk Beli Gambar Telur Sugambar Setengah Setengah Wih Ini Kita Baya Di Nik Nik Kicu Ada Itu Sama Kita Pijual Pisang Di Pasar Pulang Kita Beli Bawa Keripik Pisang Tuhan Kasih Kita Ini Tolong Kau Pakai Tolong Kau Pakai Bapak Mama Dengar Misalnya Yang tahu Menyanyi Kalau Saudara Tidak Sering Pakai Menyanyi Tunggu Lomba Baru Ikut Nanti Terakhir Yang Salah Nanti Juri Nanti Juri Yang Salah Babelah Iya Kok Memang Dia Suami Itu Dia Kakak Kandung Adi Ipar Saudara Perempuan Dia Mulai Tudusan Disini Ada Manusia Mari Kita Renungkan Karunia Karunia Tuhan Waktu Mau Kasih Kita Tuhan Waktu Cipta Kita Itu Dia Tidak Kasih Kita Kosong Kosong Ada Tujuan Tuhan Tujuan Tuhan Sudah Jelas Memuliakan Nama Tuhan Memperlengkapi Dan Membangun Jemaah Dia Tidak Suruh Kita Pergi Kosong Ada Karunia Karunia Yang Dia Taruh Kepada Kita Ini Kamu Pergi Temukanlah Karunia Karunia Di dalam Kita Pundirik Yang Tuhan Kasih Asa Itu Karunia Yang Tuhan Kasih Ini Dia Ngomong Orang Orang Menyanyi Suara Kebalik Orang Pakai Pakian Orang Pakai Sepatu Sepatu Tidak Cocok Den Betis Nanti Kita Hidup Hanya Susah Di Nik-Niki Juga Ada Yang Ngomong Ngomong Orang Juga Ada Kamu Terlalu Eh Dengar Kalau Kita Tidak Kelola Bapak Kita Tiap Hari Hanya Nilai Orang Ini Laki-laki Melihat Perempuan Tapi Perempuan Itu Melihat Perempuan Maksudnya Begini Kami Bapak-bapak Ini Kalau Duduk Sam-sama Begini Laki-laki Bapak-bapak Duduk Sam-sama Tiba-tiba Ada seorang Perempuan Cantik Masuk Itu Serempak Kami Pungke Palak Tapi Kalau Istri Ada Di sebelah Kalau Lihat Begitu Akan Jadi Masalah Itu Kami Pungke Pala Tetap Hanya Mata Yang Ikut Laki-laki Lihat Perempuan Tapi Perempuan Melihat Perempuan Ibu-ibu Nona-nona Kalau Duduk Sam-sama Laki-laki Ganteng Satu Masuk Biasa-biasa Tidak Terlalu Istri Standar Tapi Jangan Coba-coba Yang Masuk Itu Perempuan Rok Agak Pendek Sepatu Agak Tinggi Tas Agak Besar Itu Lihat Ibu-ibu Pusiku Dem Bibir Untuk Kastau Orang Di Sebelah Pakai Siku Bila Begini Waktu Yang Di Sebelah Sulit Dia Pakai Bibir Bila Begini Kadang-kadang Tiga Satu Dua Disini Juh Ada Itu Ibu Ada Disini Cotunjuk Doran Cotunjuk Itu Ibu Saudara Jadi Tolong Kau Jangan Banding Kau Tumpuh Hidup Denk Orang Lain Punya Kenapa Tiap Orang Ini Dia Pemberkat Sendiri Tapi Dia Pumasalah Juga Ada Ini Juga Jangan Terlalu Lihat Orang Pemberkat Sampai Kita Lupa Kita Juga Ada Berkat Jangan Terlalu Lihat Orang Pumasalah Sampai Kita Lupa Kita Punya Masalah Saudara Punya Masalah Tidak Tidak Usah Om Saya Lihat Yang Ini Muka Masalah Masalah Ialah Kesenjangan Antara Harapan Dan Kenyataan Harapan Menikah Umur 28 Kenyataan 34 Oh 32 Harapan Harapan Menikah Dan Dia Ternyata Dia Menikah Dan Kita Pun Teman Jadi Jangan Terlalu Sorot Orang Masalah Sampai Kita Lupa Begitu Ini Juga Kalau Tidak Ada Masalah Itu Minimal Kita Punya Masalah Dengan Petugas Koperasi Jadi Jangan Terlalu Ini Sedara Ada Dua Orang Dan Dua Peminta Karunia Di Tuhan Ternyata Di Tuhan Itu Tinggal Dua Karunia Satu Karunia Memberi Satu Karunia Menerima Satu Apa Satu Yang Orang Pertama Cepat Angkat Ambil Karunia Menerima Berarti Tinggal Karunia Orang Kedua Garu-garu Kepala Sudah Dia Dapat Karunia Memberi Lewat 20 Tahun Kemudian Dong Ketemu Di Satu Perampatan Jalan Yang Ada Lampu Merah Yang Punya Karunia Memberi Itu Dia Ada Di Atas Mobil Mewa Satu Tandain Orang Sukses Yang Punya Karunia Menerima Itu Ada Duduk Minta Minta Di Pinggir Jalan Jadi Waktu Dua Aku Lihat Begini Yang Punya Karunia Menerima Dia Berat Bu Perasaan Itu Harikan Bu Dapat Karunia Memberi Kenapa Sekarang Bu Lebih Kaya Dari Saya Ini Orang Jawab Bila Begini Tuhan Tahu Saya Selalu Harus Memberi Karena Itu Kepada Saya Tuhan Berikan Lebih Karena Mau Kasih Di Orang Jadi Engkau Harus Dapat Lebih Tapi Bu Ini Kan Karunia Menerima Jadi Dimana Bu Hanya Bilang Tim Tulung Kau Bapak Hidup Ini Terlalu Susah Lu Mati Sudah Di Sonhalan Ini Lebih Banyak Karunia Memberi Atau Menerima Apa Lebih Banyak Memberi Atau Menerima Me 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 Kita Ini Untuk Tuhan Punya Ini Aduh Kita Susah Sekali Banyak Ibu Ibu Itu Yang Bapak Bapak Juga Mau Menuju Gereja Dia bilang Itu Ojek Bilang Adik Singgah Di Kios Mau Bikin Apa Di Kios Itu Singgah Di Kios Itu Bikin Apa Bikin Apa Tukar Oh Disini Juga Kalau Singgah Di Kios Kasih Uang Kecil Nah Uang Besar Kasih Di Di Kartu Ini Orang Ini Kadang Kadang Di Persembahan Ini Kita Pidong Hanya Begini Tapi Kalau Judi Dia pun Taruh Berat Disini Ada Yang Judi Kupon Putih Kok Kuru Kuru Semua Lu Tau Juga Ini Orang Memang Kita Kadang Kadang Saya Lihat Separuh Orang Ini Kalau Kasih Persembahan Ini Dampun Cara Taruh Kenapa Sampai Lo tutup Bapak Bapak Kalau Tangan Kanan Memberi Tangan Kiri Tidak Boleh Tau Saya Bila Iya Tapi Saya Tau Bapak Tau Apa Itu Seribu Makanya Lu Begini Lu Begini Karena Kalau Seratus Ribu Tidak Mungkin Begini Itu Bila Perlu Dia Pegang Di Ujung Tambah Batok Sedikit Kita Ini Kadang Kadang Berat Berat Kau Tidak Mama Berat Berat Kau Tidak Berat Berat Sedara Sedara Akhirnya Kita Merasa Tuhan Tidak Pernah Berkati Kita Kita Hidup Tidak Bersyukur Kita Hidup Dalam Kesusahan Kegelisahan Masa Karena Rasa Tuhan Tidak Kita Masih Hidup Ini Tanda Tuhan Bekerja Dalam Kita Puh Hidup Betul Tidak Coba Sedara Bayangkan Kalau Tadi Malam Tuhan Di Mana Tadi Pagi Dia Lupa Kas Bangung Kita Ini Hari Sapa Kubur Sapa Sapa Kudur Bersyukur Bersyukur Sedikit Tuhan Kasih Kita Semua Ini Karunia Tuhan Kasih Tanah Tuhan Kasih Keahlian Tuhan Kasih Waktu Tuhan Kasih Air Tuhan Kasih Oh Sudara Minggu Lu Di Niki Niki Tidak Ada Air Air Mata Kok Mata Air Air Mata Kok Mata Air Bersyukur Saya bilang Dimana Bersyukur Itu adalah Cara Terbaik Untuk Menikmati Hidup Orang Kalau Tidak Tau Bersyukur Tidak Akan Pernah Nikmati Hidup Hati Manusia Ini Lebih Bersa Dari Isi Dunia Artinya Ini Dunia Yang Segala Isi Setara Di Manusia Nanti Kita Rasa Kurang Karena Manusia Selalu Tidak Puas Dia Jalan Kaki Jalan Kaki Jalan Terus Tuhan Kasih Sepeda Satu Tuhan Kasih Sepeda Satu Dia Naik Dua Tiga Bulan Dia Berdoa Ulan Tuhan Naik Sepeda Memang Enak Tanjakan Di Nikmati Itu Betis Sama Besar Dempah Jadi Yang Kau Mau Kalau Bisa Kasih Motor Satu Tuhan Tuhan Kasih Motor Satu Naik Satu Lima Enam Bulan Dia Berdoa Ulan Tuhan Naik Motor Memang Enak Tapi Sepu Istri Berat Del Pembulu Anak Tiga Orang Baru Montok Montok Semua Setiap Kali Motor Bunyi M4 M4 Mau Naik Motor Bawa Masalah Baru Dalam Kami Purumah Jadi Yang Kau Mau Kalau Bisa Oto Satu Tuhan Pick Up Baik Tuhan Kasih Oto Satu Naik Satu Tahun Dia Berdoa Ulan Tuhan Naik Oto Memang Enak Memang Tuhan Junaik Dia Duduk Di Muka Tapi Anak Nona Yang Pertama Sukawin Di Rote Tuhan Masa Kita Pirote Pakai Pick Up Tuhan Bilan Jadi Lu Mau Kalau Bisa Kapal Firi Bisa Tuhan Kasih Kapal Firi Satu Dia Pirote Lihat Lihat Anak Mantu Lihat Anak Kandung Pulen Dia Ber Tuhan Nah Firi Memang Sampai Rote Sampai Di Puku Afu Ini Jadi Kau Mau Kalau Bisa Helikopter Satu Tidak Salah Juga Karena Kita Mintanya Kepada Tuhan Tidak Salah Juga Sikap Kita Terhadap Berkat Itu Lebih Penting Dari Berkat Berkat Yang Tuhan Kasih Bersyukur Dulu Kita Ini Tiap Muka Susah Sengsara Sampai Terakhir Suruh Foto Jadi Hanya Nah Sudah Sudah Bersyukur Nah Sekarang Lebih lanjut Dari itu Dia mau Kestau Pembacaan Tadi Suka Kestau Ingat Tentang Karunia Bahasa Roh Dia Kestau Ada Yang Punya Karunia Berbahasa Roh Tapi Ada Yang Punya Karunia Menerjemahkan Bahasa Roh Supaya Apa Supaya Tidak Tau Don Jadi Tau Sebab Kalau Omong Kau Orang Tidak Tau Kalau Saudara Baca Pertama Korintus Pasal 14 Bahkan Bahasa Rose Sekalipun Terjemahkan Supaya Orang Tau Sebab Kalau Engkau Bicara Dan Orang Tidak Tau Dia Bila Engkau Seperti Orang Gila Geng 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 Bungi Terjemahkan Saya Omong Kalau Saudara Tidak Mengerti Yang Sudengar Sebelum Tentu Mengerti Apalagi Saya Pakai Bahasa Berisit Barah Elohim Sama Saudara Tau Jadi Jambah Gaya Bikin Kalau Dia Tau Bahasa Roh Dia Lebih Ebat Dari Orang Lain Tau Supaya Orang Tau Jadi Tidak Bisa Diajarkan Itu Bahasa Kalau Ada Datang Musnas Tidak Bisa Bahasa Kok Tuhan Yang Atur Terjemahkan Supaya Orang Tau Bayangkan Kalau Saya Datang Saya Bahasa Inggris Sudara Tau Memang Orang Timur Ini Orang Inggris Beda Beda Tipis Gelas Bahasa Timur Bilang Apa Botol Bahasa Timur Bilang Tanam Asam Timur Bilang Sama Tau Inggris Semua Jadi Nanti Orang Bilang Thank you Baktunya Iya Thank you Mereka Tidak 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 Orang Barat Bilang I Love You Orang Timur Bilang I Love You Ini Benar Benar Perempuan Bangga Bangga Sedikit Yang kita Puh Hidup Bangga Sedikit Tuhan Kasih Kita Timur Timur Sudah Tidak Amerasi Barat Bersyukur Bangga Sebagai orang Timur Saya pun Bapak Orang Nuban Kami Dari Teta Sini Kampung Kampung Di Naukai Saya pun Maman Orang Molo Dari Kapan Tundan Desa Obezi Saya Model Begini Tidak Tidak Mati Juga Juga Mau Jadi Apa Bangga Sedikit Dan Kita Pundiri Ini Kita Tanya Timur Saya Timur Tapi Nenek Dari Roten Saya Emosi Eh Saudara Kita Punya Ini Saudara Lihat Kita Punya Imbaran Yang Ini Di NTT Ini Terlalu Banyak Ini Motif Mana Di NTT Di TTS Terlalu Banyak Kalau Kita Kerja Dengan Baik Ini Doran Jual Di Luar Negeri Itu Mahal Di Atas Satu Juta Ada Yang Harga Satu Juta Orang Negeri Pakai Ada Mungkin Satu Orang Senggit Sama Juta Tapi Pertanyaannya Ada Berapa Banyak Anak Anak Muda Sekarang Yang Suka Pakai Motif Padahal Ini Hasil Dari Sebuah Kearifan Lokal Yang Tuhan Kasih Tidak Sekolah Otodidak Belum Belajari Kadang Kalau Pakai Bagus Bagus Dumpu Tanta Dumpu Mama Dumpu Puji Bilang Cantik Cantik Macam Nenek Dulu Ini Anak Rasanya Tidak Aman Coba Itu Yang Ada Satu Orang Dua Orang Datang Sini Mari Mari Sini Mari Sini Sini Mari Sini Marzini 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 Dua orang Coba Marzini Marzini Mulai Ini Anak Gagak Gagak Marzini Lihat Kudang Pakai Begini Bagus Ketidak Bagus Ini Bagus Kita Dua Foto Nompak Begini Gagak Bagus Tapi Berapa Anak Yang Biasa Nompak Begini Tapi Kedong Pakai Celana Levi Yang Tarobek Tarobek Gitu Rasa Pumber Jasa Makin Korea Korea Rasa Iya Bapak Saya Korea Iya Kolbano Area Kolbano Bagus Tampil Kok Belum Sudah Di Kebaktian Biasa Hari Minggu Disini Kebaktian Itu hari Kebaktian Kebaktian Hari Minggu Disini Oh Begitu Habis Ini Tampil Lagi Oh Mantap Om Son Antar Iya Kok Pakai Begini Kita Tidak Terbiasa Pakai Memang Pakai Ini Agak Ribet Apalagi Kalau Dipinjam Orang Punya Tapi Terbiasa Pakai Daster Di rumah Itu Kan Hanya Soal Biasa Aku Tidak Tapi Kita Sulit Untuk Mengakui Apa Yang Ada Di Kita Tuhan Sukasih Dan Cume Apalagi Yang Tuhan Tidak Kasih Kita Tapi Kita Pun Syukur Terhadap Itu Susah Orang Orang Di TTS Pun Kebiasaan Di Pentecost Itu Bawa Hasil Banyak Banyak Itu Ada Ada Kok Yang Senin Baru Itu Berarti Ada Berkat Yang Tuhan Kasih Ini Negeri Ini Tanah Ini Tapi Kita Sikap Ini Yang Bermasalah Terhadap Berkat Berkat Yang Tuhan Kasih Seolah Tuhan Tidak Kasih Kita Apa Berintis Sudah Eh Bisa Kok Bisa Baik Sedara Ini Serius Kalau Roh Kudus Itu Ada Di Kita Dia Menggepahkan Kita Karunia Karunia Roh Kudus Berarti Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Tuhan Memberikan Kepada Dia Karunia Ini Percaya Tuhan Semua Kok Berarti Ada Karunia Yang Tuhan Kasih Setemukan Itu Karunia Yang Tuhan Kasih Kalau Temukan Pakai Supaya Memuliakan Nama Tuhan Kalau Kita Tidak Pakai Itu Sama Dengan Talenta Yang Satu Dua Lima Berapa Itu Tuhan Datang Tuhan Lu Tidak Pakai Jadi Sini Apa Yang Kamu Dengan Cuma Cuma Itu Berikan Lah Juga Cuma Berkat Tuhan Selalu Ada Saja Buat Kita Tidak Usah Bangga Bangga Dalam Arti Untuk Kepenting Berbangga Karena Tuhan Mau Mempercayakan Karunia Karunia Itu Kepada Kita Dan Itu Sudah Baik Bagi Kita Saya Yakin Kalau Kasih Itu Ada Dalam Karunia Karunia Dan Kita Dasarkan Dia Pada Kasih Aman Kita Tidak Saling Menjatuhkan Kok Kita Nik-niki Semua Ini Satu Pika Sejato Satu Untuk Apa Kalau Tidak Nanti Kita Satu Pika Sejato Satu Satu Pika Sejato Ada Mulut Nah Om Nah Roh Kudus Itu Sudara Dengar Saya Om Ini Terakhir Roh Kudus Itu Ada Dua Hal Yang Terakhir Tentang Roh Kudus Pertama Saya Bertanya Menurut Sudara Roh Kudus Itu Apa Menurut Sudara Roh Kudus Itu Apa Om Om Roh Kudus Itu Apa Menurut Saudara Om Kuat Sedikit Roh Kudus Itu Apa Wih Ini Kita Merayakan Ini Hari Roh Kudus Baru Kudus Roh Kudus Itu Apa Apa Ada Jawaban Lain Ada Lain Ada Kecukup Cukup Saudara Telah Memulai Jawaban Yang Bermasalah Saya Mereka Saudara Dengar Roh Roh Kudus Itu Tuhan Saudara Percaya Kudus Percaya Kudus Tinggal Roh Kudus Memang Tuhan Tinggal di dalam kita Itu roh kudus Diingat Roh kudus itu tidak bisa tinggal di dalam hati Yang penuh dengan kepahitan dan kemarahan Tidak bisa Ada orang yang saudara tidak suka Ada kok Dia ada disini Coba lihat dia Kenapa semua lihat saya Roh kudus harus di hati yang berisi Amin kok Nanti Kita buang itu kepahitan Itu kemarahan Rasa membalas dendam Hati su kosong ini Baru roh kudus masuk Kalau dia masuk itu Dia menggerakkan kita Untuk menggunakan itu karunia Karunia yang dia suka Amin kok Kedua Bagaimana saudara tau bahwa Di pendeta Yandi ini ada roh kudus Coba selesai Bagaimana saudara tau Di saya ada roh kudus Dia bilang karena bisa berhutbah Ada yang lain Bagaimana saudara bisa tau bahwa Di pendeta Yandi Di pendeta Di pendeta Arta di pendeta Roh kudus Bagaimana saudara tau Nah sekarang saya mau Kastos Senyum apa Bapak mama dengar Supaya orang tau Bahwa di saya ada roh kudus Maka Kalau tau di pendeta Arta Ada roh kudus Hanya satu Lihat dari buah Yang dihasilkan Dari buahnya Orang mengenal Pohonnya Sekarang saya tanya Saudara Berbuah bagi Tuhan Gampang kok susah Susah kok gampang Gampang kok susah Kok gampang Gampang susah Saya mau kasih tau saudara Dengar baik-baik Berbuah bagi Tuhan Itu gampang Satu dua tiga Berbuah bagi Tuhan Itu Gampang Kenapa gampang Saudara lihat Pernah lihat Pohon mangga Pernah lihat buah Di pohon mangga Pernah lihat Ranting yang berbuah Itu ranting yang berbuah Cukup melekat Kepada pohonnya Buah keluar Dengan sendirinya Tanpa disuruh Ada orang nik-niki Yang bisa perintah Pohon mangga Berbuah Yang dia kata Bila mangga Buah Buah bisa Banyak orang Rindu berbuah Tapi tidak melekat Pada pohon Mau buah Turun dari langit Itu anak sekolah Minggu Jutau Disini ada Anak sekolah Minggu Disini ada Anak sekolah Minggu Kenapa lu Tidak omong Anak sekolah Minggu Juga tahu Satu dua tiga Yesus Pohon Sekali lagi Yesus Pohon Dan Tinggal 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 Di dalang Sekali lagi Yesus Pohon Dan Tinggal Tinggal Di dalang Pasti apa Pasti Tidak omong Apa Cukup Sudah Anak sekolah Minggu Saya tahu Tinggal di dalam Tuhan Saya kita berbuah Susah kok Nah kenapa Tadi Bila susah Nah Banyak yang Rindu berbuah Tapi tidak tinggal Di dalam Tuhan Dia pun buah Ada Tapi Buah Plastik Pernah lihat Buah Plastik Pisang Plastik Pernah Lihat Lemon Plastik Pernah Makan Eh Anak-anak Yang belajar IPA Di SD SMP Suta Yang cari Makan Pada Pohon Itu Bagian Tumbuhan Nama Apa Terus Akar Kirim Bimana Di mana Daun Di daun Ada proses Apa Apa Foto Di daun Terus Setelah Jadi Sari Makanan Dia kirim Di mana Ranting Buah keluar Dengan Sendirinya Tanpa Disuruh Nah Roh Itu Disebut Roh Kudus Amin Yang Kudus Itu Tidak Bisa Bersatu Dan Tidak Kudus Yang Kudus Itu Tidak Bisa Bersatu Dan Tidak Kudus Supaya Orang Orang Yang Punya Karunia Roh Kudus Mesti Jaga Itu Kudusan Mau Minta Kepada Tuhan Tapi Tidak Jaga Kudusan Apa Gimana Jaga Itu Kudusan Hei Tanggalkan Kasutmu Sebab Tempat Di mana Engkau Berdiri Itu Bagaya Kudus Kudus Itu Seperti Terang Terang Tidak Bisa Bersatu Dengan Selamat Malah Selum Usinok Hei Dena Yang Terang Itu Tidak Dapat Bersatu Dengan Kalau Kita Ada Diterang Begini Yang Diterang Bisa Lihat Kita Kita Yang Diterang Bisa Lihat Yang Diterang Lalu Kenapa Seringkali Orang Yang Suditerang Dia Kembali Pih Gelap 31 Desember Kalau Kita Pih Gereja Jam Enam Setengah Tujuh Itu Kita Pergi Sampai Sana Itu Lampu Agak Redup Baru Semuah Kan Masuk Tena Ada Bunyi Musik Bilang Terus Ada Yang Baca Puisi Tidak Terasa Saya Pikir-pikir Lu Tidak Rasa 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 Hari Rasa Kutidak Nah Kenapa Bilan Tidak Rasa Rasa Kutidak Nah Kenapa Bilan Tidak Rasa Terus Dia Bilan Begini Mari Kita Tuliskan Catatan Catatan Dosa Biar Dia Berlalu Bersama Sama Dengan Tahun Lama Tahun Baru Hidup Baru Semangat Baru Wih dong Mulai Tulis Dompun Dosa Satu Dua Tiga Pulus Lipat Baru Menangis Keluar Pakai Doa Sebelum Doa Menyanyi Mampirlah Dengar Doa Terus Dom Bakar Ini 31 Desember Masuk Minggu Kedua Bulan Februari Dia Gila Ulang Bahkan Dia Lebih Parah Dari Yang Tahun Lali Betul Kok Tidak Di Nik Nik Kiju Ada Itu Orang Di Sini Dia Faham Apa Kenapa Saudara Orang Diterang Tapi Dia Suka Lihat Pigelap Dia Kembali Kigelap Saya Sulit Pakai Bahasa Indonesia Coba Saudara Yang Sebut Ini Dia Punama Apa Kalau Begini Apa Malui Pakai Bahasa Timur Bilang Kalau Dia Begini Lama Dia Bilang Begini Disini Ada Yang Tukang Malui Laki Laki Atau Perempuan Ini Kita Tidak Jaga Ini Kudusan Hei Digelap Digelap Orang Kalau tinggal Digelap Dia Kufun Tau Kufun Tolong Kasih Ibu Paulina Dulu Kufun Lek Anesa Tabrak Sembarang Orang Butuh Terang Butuh Roh Kudus Supaya Lihat Jalan Yang Benar Amin Digelap Itu Bukan Saja Tabrak Sembarang Tapi Digelap Itu Dia Bisa Menjadi Anggota Sebuah Organisasi Yang Namanya PKK PKK Lenanesa Poe Kalang Kalang Disini Ada Yang PKK PKK Itu Ibu Rabah Sembarang Disini Ada Yang Ada Yang PKK Saudara Tolong Jaga Baik Baik Sudengan Biar Ini Jadi Suka Cita Saya Semua Bul Mari Mari Kita Tenang Kita Tentu Diri Di Hadapan Tuhan Kita Tunduk Kepala Kita Mau Berdoa Bapak Di Surga Persibat Anggota Menyentuh Hati Kami Dan Melihat Hidup Kami Bersuka Cita Untuk Firman Biar Firman Jadi Pelita Bagi Kaki Kami Terang Satu Hal Yang Kami Rindukan Tuhan Kami Tetap Bersama Sama Dengan Tuhan Kami Akan Melewati Seluruh Pergumulan Ini Dalam Semua Keyakinan Tuhan Tidak Pernah Biarkan Kami Sendiri Kami Berdoa Supaya Yang Lemah Dikuatkan Yang Putus Asa Diberi Harapan Yang Ragu-ragu Tuhan Berikan Iman Yang Berbeban Berat Tuhan Berikan Kelegaan Yang Sakit Tuhan Sumpukan Yang Perlu Kacita Tuhan Berikan Penghiburan Dipulang Dengan Sukajita Bukan Karena Kami Tanpa Masalah Tapi Karena Kami Tahu Tuhan Tidak Pernah Biarkan Kami Sendiri Terpuji Nama Tuhan Terpujilah Namamu Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Terpujilah